Masih di podcast kesel aja, ini temen gue, Fahri. Eh iya, kita sedih ada paus mati makan plastik. Kita sedih paus mati makan plastik. Tapi ketawa liat ayam sekarat karena kesel karet kan. Dan ini Rais. Sekarang bener deh, pilihan pengangguran tuh sekarang enak. Ada dua. Lu kalau nggak ojul ya stand up. Pilihan terakhir pengangguran, dengnya Allah dah. Gue dulu sebelum masuk komunitas stand up, gue ikut seni-seni gitu. Gue dulu pernah gabung. Gue dancer dulu bang. Malu demi Allah sih. Gue dulu dancer yuk. Lu bayangin nih, serem kayak gini, lentur. Dan ini Ilham. Kenalin nama gue Ilham dan gue ini anak pungut. Astaga, ya Allah. Katanya tuh gue dibeli di rumah sakit dengan harga 2 juta. Ya Allah. 2 juta. Ini mah masih mahalan Mio second. Kenapa gue ngenalin mereka? Karena mereka Sabtu nanti tanggal 26 bakal bikin show di ketawa comedy club. Dan openernya itu adalah temen gue, Iko, dan gue sendiri. Jadi ntar gue bakal stand up di situ. Mereka bakal stand up juga. Dan nama shownya itu adalah Beban Hidup. Fahri itu mahasiswa yang soto ya. Pokoknya nggak pernah setuju aja sama apa yang orang bilang di luar sana. Dia selalu punya pendapat dan sudut pandang yang sebaliknya gitu. Dan Rais ini calon peserta Suci Sembilan. Mungkin lu bulan depan akan lihat dia di TV. Cuman dia pasti sopan di TV. Dia pasti aman di show inilah. Dia bakal sembarangan ngomong. Dia bakal cerita tentang Beban-beban hidupnya. Cuman Beban Hidupnya Rais. Ditambah Beban Hidupnya Fahri. Ditambah Beban Hidupnya gue dan Iko. Ditambah Beban Hidupnya lu. Ditambah Beban Hidup semua penonton yang datang malam itu. Gue rasa menurut gue ya. Itu belum akan bisa nyaingin setengah dari Beban Hidupnya Ilham. Itu beneran ham. Lu. Gue belum pernah kenal orang dengan cerita background yang lebih tragis dan lebih mengenaskan dibanding Ilham ini. Kalau lu datang gue yakin lu kaget. Joko Anwar juga ngabal kepikiran bikin cerita sedark hidupnya Ilham. Saat lu nonton dia lu akan ketawa dan lu akan mikir ini beneran nggak sih? Yang dia ceritain di videonya Raditya Dika tadi. Ibaratnya baru sebatang lah dari 4 kardus Beban Hidup yang dia akan ceritain. Acaranya Sabtu ini jam 8 malam dan tiketnya harganya Rp75.000. Lu bisa beli di tiks.ketawa.id ya tiks.ketawa.id. Dan bonus buat semua pendengar podcast kesel aja. Kalau lu beli tiketnya dan lu capture dan lu take-in ke podcast ini. Lu nggak hanya akan dapet tiket tonton show itu. Tapi lu juga akan dapet bonus yaitu slot permanen untuk semua episode rahasia yang akan kita gelar. Nggak perlu lagi lu mantengin pengumuman di Spotify. Nggak perlu lagi lu ikut quiz-quiz. Nggak penting yang gue bikin. Nggak perlu lagi lu DM-DM gue bilang bang gue nggak kebagian slot bang. Bang gue kotak mulu ya. Lu tinggal beli tiket show ini dan dateng. Lu akan dapet slot di setiap episode rahasia yang gue gelar dari sekarang sampai ujung season nanti. Asal lu beneran dateng ya. Karena worth it gue jamin. Fahri ini akan bikin lu mikir. Dan Rais ini juara satu di komedi tanpa ketemunya DTDK yang pertama. Ayo kita ngakak bareng dan seneng-seneng bareng disana brek. Di ruang tertutup yang aman dari SJW dan akun altar. Dan orang yang komen dari tukang basuh di depan rumah. Ayah lah dateng ya. Langsung aja buka tiks.ketawa.id. Tiks.ketawa.id. Harganya cuma Rp75.000 bro. Lu dapet show stand up dari kita dan lu dapet semua slot di episode rahasia yang belum keluar. Ayah lah sikat ya. Bilih tiketnya ya. Tiks.ketawa.id bray. Gue tunggu.